Kita awali informasi pertama, Pemirsa Gubernur Sulawesi Barat Alibal Masdar menghadiri rapat paripurna penyampaian laporan fraksi-fraksi terhadap hasil reses kedua masa persidangan dan penutupan masa persidangan kedua. Kegiatan ini bertujuan untuk merangkum aspirasi masyarakat yang telah ditampung oleh para anggota DPRD di daerah pemilihan mereka masing-masing. Gubernur Sulawesi Barat Alibal Masdar menghadiri rapat paripurna penyampaian laporan fraksi-fraksi terhadap hasil reses kedua masa persidangan dan penutupan masa persidangan kedua di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Barat. Rapat paripurna yang juga dihadiri oleh para kepala OPD ini bertujuan untuk membahas aspirasi masyarakat yang telah ditampung oleh para anggota DPRD melalui reses yang dilakukan di daerah pemilihan mereka masing-masing. Gubernur Sulawesi Barat Alibal Masdar mengaku mengapresiasi aspirasi yang disampaikan oleh DPRD Orang nomor satu di Provinsi Sulawesi Barat ini mengatakan aspirasi yang disampaikan oleh pihak DPRD semua baik dan untuk kepentingan masyarakat. Selain itu, ABM juga berjanji akan memberi dukungan dana sesuai dengan kesepakatan bersama. Saya lihat semua aspirasi yang disampaikan dan semua untuk kemasyarakat. Dan insana kami juga akan ujat memberikan itu semua. Dan tentu kita bersama-sama selalu berpikir bersama, dan bertindak bersama, itu saya akan mengirim kepada pendidikan saya untuk merancang sesuatu apa yang kita kesepakatan bersama, yang pokok-pokok dan yang punya kita punya dana untuk bisa ke situ. Hasil rapat paripurnain sendiri nantinya akan disinkronkan dengan program pemerintah provinsi di masing-masing satuan perangkat daerah agar permintaan masyarakat yang disampaikan melalui reses DPRD dapat terrealisasi dengan baik. Dari Kabupaten Mamuju, Abdul Jalal, Ainius melaporkan.